Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan Salam sejahtera bagi kita sekalian Jumpa lagi dalam acara Night Call Departemen Pelkes GPIB Bersama saya Pendeta Samuel Cornelius K.H. Ketua Majelis Jemaat GPIB Solo Utara Surakarta Malam hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa Bapak di sorga kami bersyukur untuk berkat pemeliharaan Tuhan sepanjang hari ini Kami boleh menikmati segala hal yang baik dari Tuhan Dan malam hari ini kembali kami menghampiri engkau Dan kami memohon rahmatmu yang datang bagi kami melalui firman Yang akan kami baca dari Alkitab dan kami renungkan bersama Karena itu kiranya roh kudus boleh memimpin kami memberikan hikmat dan pengertian Agar kami memahami kehendak Tuhan melalui pemberitaan firman ini Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa Amin Pembacaan Alkitab pada malam hari ini diambil dari Kitab Amsal Pasal 17 Ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang ketujuh Demikian Orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat Seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan Siapa mengolok-olok orang miskin menghina penciptanya Siapa gembira karena suatu kecelakaan tidak akan luput dari hukuman Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu Dan kehormatan anak-anak Ialah nenek moyang mereka Orang bebal tidak layak mengucapkan kata-kata yang bagus Apalagi orang mulia mengucapkan kata-kata dusta Demikian pembacaan Alkitab Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan Sepanjang hari ini Kita melakukan berbagai aktivitas Dengan segala dinamika yang kita lepati Di dalam aktivitas-aktivitas kehidupan yang kita jalani Tidak jarang banyak hal Yang mencoba menggoda kita untuk jatuh Dalam dosa dan kejahatan Ada kemarahan Ada dendam Ada emosi Yang tidak terkendali Ada ego Dan hal-hal itu seringkali Kita bawa Dan kita genggam Dalam kehidupan ini Ironisnya Di sisi lain Kita menggenggam tangan Untuk berdoa Untuk berdoa kepada Tuhan Untuk berdoa kepada Tuhan Kita menaikkan permohonan-permohonan kita kepada Tuhan Kita memohon berkati-berkati Untuk hadir dalam kehidupan kita Namun di sisi lain Ketika tangan kita terlipat Untuk berdoa Untuk berdoa Dalam kehidupan ini Maka Saya mengatakan bagi kita pada malam hari ini Ketika kita datang pada Tuhan Ketika kita sudah melewati dinamika kehidupan Mungkin di malam hari ini Masih ada hal-hal yang Cahat Yang tidak berkenal Yang tidak sesuai keandang Tuhan Masih kita genggam dalam kehidupan ini Maka saatnya bagi kita untuk melepaskan itu semua Dari genggaman kita Kita mengosongkan genggaman kita Supaya ketika kita berdoa Kita bisa menggenggam berkat Kita bisa menggenggam rahmat Dan kita bisa menggenggam kebaikan Tuhan Yang bisa kita nikmati dalam perjalanan kehidupan kita Malam hari ini Penulis kitab Amsal Mengajak kita Untuk melihat bahwa Kehidupan Yang dipenuhi dengan kejahatan Maka Itu akan mengarahkan kita terus pada kejahatan Orang yang berbuat jahat Yang dia perhatikan adalah Bibir jahat Kalau kita menggenggam kejahatan Maka yang kita perhatikan hanya kejahatan Tapi kalau kita menggenggam rahmat dan berkat Tuhan Maka yang kita perhatikan adalah Segala kebaikan-kebaikan Tuhan Walaupun dalam hal yang mungkin tidak mengenakan kita Firman Tuhan katakan Seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan Ini adalah sebuah bukti Kalau kita menggenggam kejahatan Mungkin pada satu saat Kejahatan saja yang menjadi Orientasi untuk kita terima Karena kita tidak mau melepaskan itu Dan dalam bacaan kita pada malam hari ini juga Mengatakan bahwa Ada generasi-generasi Yang harus diperbarui Dan itu dimulai dari orang tua Kalau mau melihat mahkotanya Yaitu anak-anaknya Itu menjadi sebuah kehormatan Dan juga anak-anak Melihat nenek moyang mereka Menjadi kehormatan bagi diri mereka Maka itu harus dimulai dari diri kita Malam hari ini kita merefleksikan bacaan ini Kita tahu bahwa Ada pepatah mengatakan Pohon yang baik Pasti menghasilkan pohon yang baik Maka pesan malam hari ini Mengacu pada firman Tuhan Saya merefleksikan hal ini bagi kita setahun Bahwa mari yang kita orientasikan Dan kita genggam dalam kehidupan ini Segala kebaikan yang sudah disediakan Tuhan Jadi doa kita ketika kita memohon berkat dari Tuhan Itu benar-benar berkat yang akan bisa kita melakukan Kemarahan, kejahatan dan segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan Maka kita yakin Dalam kehidupan kita bersama keluarga Orang tua mengajarkan sesuatu yang baik ketika selalu diisi oleh kebaikan dan kebenaran Tuhan Selalu bisa menerima dan juga menikmati berkat Tuhan Yang juga dirasakan oleh anak-anak Demikian juga anak-anak yang menerima berkat melalui orang tua Mereka juga bangga ketika mereka tahu Orang tua dan nenek moyang mereka adalah orang-orang yang selalu hidup dalam kebaikan Tuhan Yang selalu menikmati kebenaran dan juga rahmat Tuhan hari lepas hari Mari, malam hari ini Kita menlepaskan dalam kegaman kehidupan kita Segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan Segala hal yang justru merugikan kita Segala hal yang justru memusatkan perhatian kita Kalau yang jahat yang kita genggal Selalu yang jahat juga yang kita perhatikan Dan mungkin saja yang jahat itu bisa datang kembali dalam kehidupan kita Karena sebuah mempatah bijak menetakan Hadiah dari sebuah kebaikan yang kita terima dan kita lakukan adalah kebaikan itu sendiri Tuhan menyediakan segala yang baik Cuma masalahnya yang mana yang mau kita genggal Yang mana yang mau kita dengur Apakah kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan sediakan Atau hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan Disinilah kita merefleksikan malam hari ini Kita adalah orang-orang pilihan Tuhan Yang selalu mengajarkan kebaikan Berdasarkan kebaikan yang kita lakukan Dan kita nikmati dari Tuhan Tuhan menggerkati kita Biarlah malam hari ini Kita boleh melepaskan semua hal yang tidak baik Menikmati kebaikan dan berkat Tuhan Dan kita bisa hidup dalam damai, sejahtera, dan sukacita dari Tuhan Tuhan memberkati kita sekalian Amin Mari kita berdoa Bapak di sorga kami bersyukur untuk segala kebaikan Kasih dan rahmatmu yang sudah Tuhan menggerahkan bagi kami Terima kasih untuk hari ini yang boleh kami lewati Dengan segala dinamika yang kami rasakan Yang kami alami Ada hal-hal yang tidak mengenakan kami Ada hal-hal yang membuat kami marah Ada hal-hal yang membuat kami mendendam Ada hal-hal yang membangkitkan emosi kami yang tidak terkendali Maka kami mohon malam hari ini Tuhan ampuni kami Dan kami mau melepaskan itu semua dari genggaman kami Sehingga hidup yang kami jalani Adalah hidup yang penuh hikmat dari Tuhan Hidup yang boleh menggenggam kebaikan Tuhan Merasakan kebaikan dan menikmati kebaikan Tuhan Dalam hidup hari lepas hari Sehingga kami benar-benar merasakan berkat Tuhan Dan berkat Tuhan yang Tuhan sudah setiakan dan menggerahkan bagi kami Itu juga yang dirasakan oleh anak cucu kami Terima kasih ya Tuhan Pada saat ini kami juga berdoa Bagi gereja protestan di Indonesia bagian barat Tuhan memberkati Dalam lingkup sinodal Di mumpel Di jemaat-jemaat Dari sabang sampai dengan bawang Rahmat Tuhan memberkati Untuk seluruh program-program Dan juga kerja layan Dalam persebutuhan Pengayangan dan kesaksian Liberasi yang bapak di surga Inilah permohonan kami Jika malam hari ini kami akan beristirahat Kami percaya bahwa Tuhan memberkati kami Dalam istirahat kami Dan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat Kami berdoa bagi Departemen Pelkes GPP Bersama pos-pos pelkes yang ada Di wilayah pelayaran GPIB Tuhan berkati Biarlah pos-pos pelkes GPIB Juga boleh terus merasakan Berkat-berkat dari Tuhan Yang boleh Tuhan salurkan melalui jemaat-jemaat Tim kerja Morning call dan night call GPIB Tuhan juga berkati Dan program ini Kiranya boleh selalu menjadi Saluran berkat dan kasih kami ya Tuhan Terima kasih ya Tuhan Allah Inilah doa dan permohonan Serta syukur kami Yang kami naikkan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Demikian Bapak Ibu Selamat malam Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton